Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Murti Laksono Peserta Laksar CPNS KDOD Tan KDOD Samarinda Dengan nomornya NDH02 Nah pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Wawasan Kebangsaan Atau biasa orang sebut Wasbang Wah keren banget guys Wasbang Apa sih wasbang itu atau wawasan kebangsaan Wawasan kebangsaan adalah Cara pandang kita Sebagai warga negara Indonesia Dalam Mengupayakan pekerjaan kita itu Di atas kepentingan Pribadi kita Jadi kita harus mengupayakan pekerjaan kita itu Lihat dulu nih Pekerjaan kita itu harus mengutamakan Kekerjaan yang di atas Pesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kita tidak boleh melihat kepentingan kita Pribadi atau kepentingan kelompok kita Nah kemudian Wasbang atau Wawasan kebangsaan itu sangat erat Dengan yang namanya Jiwa nasionalisme Nah semakin kita memahami Mempelajari tentang wawasan kebangsaan Ya kan Pasti kita akan memiliki nilai Jiwa nasionalisme yang tinggi Nah Itu sudah dipastikan Nah contoh-contohnya adalah Kita sebagai warga negara Misalkan saya nih Saya adalah sebuah dosen Di salah satu perguruan Negeri-negeri di Kalimantan Utara Ya kan Pekerjaan saya itu adalah dosen Nah kemudian Apa sih kerja saya Kita harus bekerja Ya kan Secara jujur Ya kan Kalau misalkan kita menilai mahasiswa itu Secara transparan Kita kasih tahu nilainya Nah Kita harus Nilai kita juga harus objektif Bukan juga Bukan subjektif Misalkan kita suka nih sama orang itu Nah Kita kasih nih nilai tinggi Nah itu gak boleh Itu secara subjektif Nah kita harus menilai secara objektif Nah Pastikan Adil tuh nilainya kan Itu hal yang kecil Yang ada di lingkungan kita Nah kalau misalkan lingkungan yang besar Mungkin salah satu Beberapa contoh Memiliki jiwa nasionalisme adalah Dia Seorang warga negara itu Dia tidak Melakukan tindakan separatisme Tidak melakukan tindakan radikalisme Tidak melakukan tindakan Tidak menggunakan narkoba Dan tidak melakukan kegiatan Atau tindakan KKN Atau korupsi Kolusi dan nepotisme Nah tindakan separatisme misalkan Di sebuah provinsi Itu Misalkan Ingin Melakukan kegiatan yang namanya Separatisme Itu adalah melakukan Mencoba untuk memerdekakan Provinsinya Nah kita ikut-ikutan tuh di dalamnya Itu tidak boleh Itu sudah Mencoreng jiwa nasionalisme kita Nah Kemudian radikalisme Ya kan kita melakukan Pemberontakan sana-sini Menghancurkan sana-sini Mol-mol Kegiatan radikal Brutal Nah itu juga tidak boleh Nah sanksinya yang paling Yang paling Apa namanya Sanksinya yang paling Ringan itu Mungkin kita bisa dikucilkan Atau dijauhkan Sama masyarakat kita Nah mungkin Ada sanksi lain Kita bisa Dipasukkan ke Penjara Ya kan Itu sanksi Dari melakukan Tindakan separatisme Dan Radikalisme Nah kemudian Nah otomatis Kita juga Tidak boleh Menggunakan Narkoba Ya kan Nah Otomatis Mungkin Kalau misalkan kita Menggunakan Narkoba Kita akan Direhabilitasi Kemudian kita akan Dipasukkan ke Penjara Yang terakhir Yang terakhir itu Yang tidak Menjiwai Sifat nasionalisme Ya kan Itu adalah Yang KKN Atau korupsi Kolusi nepotisme Nah itu Tidak boleh Nah sanksinya Mungkin yang paling Berat adalah Tindakan Pidana Ke Penjara Kemudian Indonesia ini Dengan pulau-pulau Yang luas Mungkin ada sekitar 17.504 ini Banyak sekali Budaya yang ada Di Indonesia ini Nah kita juga Tidak boleh Ah Budaya ini bagus Budaya ini jelek Nah itu juga Tidak boleh Nah setiap budaya Itu punya Kearifan lokalnya sendiri Kita harus Membudayakan Budayanya Setiap Warga negara Indonesia Nah itu Salah satu Tindakan Nasionalisme Nasionalisme Tinggi Wasbampu Tinggi Sekian Presentasi Dari Wawasan Kebangsaan Terima kasih Saya Aditya Mutlilaksono NDH02 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati